hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel YouTube si komputer Oke karena ini pertemuan pertama kita yang membahas tentang bahasa pemukeraman ada baiknya kita mempelajari dulu aplikasinya ya mengenal dulu aplikasinya maksud saya dalam jamal ini saya menggunakan Visual Studio 2012 yang belum punya silahkan install dulu yang sudah punya langsung saja diklik kita masuk ke aplikasinya Oke kita tunggu Hai nah jika sudah muncul Windows seperti ini ini adalah tampilan awal Microsoft Visual Studio 2012 sini ada menu yang new project open project open project gas saya rasa rata-rata sudah tahu ya open project dengan project dan lain-lain itu fungsinya apa ya kita lesennya project aja untuk membuat project baru Hai nah disini ada kita ingin bahasa pada ada sisal di plus-plus dan lain-lain kita dalam hal ini menggunakan visual basic jangan lupa ini Windows Phone application dipilih terus disini untuk nama aplikasinya kita buat aplikasi pertama yaitu kalkulator saya dulu kalkulator sederhana Oke lokasinya saya simpan di deh Hai saya simpan di hal ini saja kalau sudah semua kita klik Oke Oke kita tunggu beberapa saat sambil dipersiapkan nah tampilan awalnya jika sudah Hai apa dalam proses pembuatannya akan seperti ini pembuat aplikasinya disini kita lihat ada eh titel bar ini titel bar namanya eh ini adalah kotak judul dari program visual studio 12-12 terus kemudian dibawahnya ada menu bar menu bar ini merupakan kotak menu yang terletak di bawah titel bar jadi disini kita lihat ada 14 ada 14 menu utama yaitu file edit view project build debuk debak tim sql format tools test analize analize window help 15 ya oke disitu ada 15 menu utama kemudian disini bawahnya lagi ada toolbar ini tombol-tombol seperti ini merupakan toolbar apa yang dibawahnya ini ada toolbox ini di sini namanya toolbox toolbox ini merupakan kotak perangkat yang berisi kumpulan tombol objek atau kontrol yang mengatur desain dari aplikasi yang akan dibuat desain dan mengatur desain seperti ini contohnya kita misal panggil kita ambil button tombol button nah ini tunggu desainnya kita ambil tools-tools atau alatnya itu disini misalnya kita textbox kita klik disini oke begitu caranya oke saya hapus lagi saat hapus aja dulu kemudian disini ada solution Explorer ini solution Explorer merupakan suatu kumpulan modul atau merupakan program aplikasi itu sendiri kemudian properties oke langsung saja saya pikir langsung saja kita masuk ke pemukeramannya kita memulai memulai mendesain aplikasinya aplikasinya Oke saya rasa cukup sekian dulu perkenalannya kita langsung saja mendesain aplikasinya silahkan kalian eh masukkan di kotak filternya disini toolbox eh maksud saya textbox nah nih textbox ya kita klik sekali Wisto klik disini sekali nah seperti itu atau bisa juga klik dua kali misal kita panggil level bisa di klik dua kali nah itu muncul juga sama aja Oke kita coba buat dulu seperti ini ini saya blog terus saya copy caranya sama ya kontrol C kontrol V habis tuh copy lagi sekali lagi kita panggil kita ambil dulu tool bottom button saya buat satu dulu kemudian disini saya kasih nama button untuk untuk mengubah tekstnya ini untuk masih tekstnya masih tertulis button satu untuk mengubah namanya kita ke properties selalu cari yang tulisan teks kita ubah menjadi simbol tambah seperti itu mungkin ya ini juga kita bisa ubah mungkin dipercepat aja ya oke setelah kita memberi nama atau mengganti tekstnya mengganti tekstnya sekarang kita mau membesarkan dengan fontnya mau apa memberi style pada font itu kita blok dulu semua kita blok dulu semua disini habis itu ke properties Hai terus cari font nih fontnya klik titik tiga yang duk radio di ujung kemudian Hai kemudian ini untuk ball terus sesuatu setnya saya kasih 18 oke diselesaikan aja ya langsung klik oke aja kalau sudah nah sekarang kita atur kembali mungkin saya kasih ke atas lagi sedikit nih oke mungkin seperti itu kayaknya mau lebih besar lagi lebih lebih panjang lagi lebih panjang lagi oke terus ini aja saya masih butuh tombol nah sama seperti tadi berubah namanya ini eh berubah teksnya maksud saya sini teksnya masih tanda tambah saya ubah menjadi tanda kurang ini tanda bagi ini tanda kali oke oke setelah selesai seperti ini dengan sedikit setelah selesai seperti ini kita ubah ubah nama kita beri-beri nama pada setiap tool ini tool yang akan kita gunakan dalam program seperti seperti ini adalah nama toolnya kan textbox satu kita bisa ke properties arahkan ke paling atas nih nama-nama toolsnya ini tuh ke textbox satu terus ini namanya atau inisialnya textbox2 yang juga textbox3 nah sekarang kita mau ubah agar mudah dikenal agar nanti kita tidak bingung untuk memanggilnya ini saya ubah textbox1 ini menjadi namanya itu t1 lah t1 oke ini saya ubah menjadi t2 ini saya ubah menjadi t3 sedangkan ini saya ubah b tambah ini b kali eh b kurang maksud saya terus ini b bagi dan ini b kali dan ini t hasil oke setelah selesai setelah selesai memberikan nama atau inisial pada setiap komponen yang ada hmm oh ya kenapa saya tidak memberi nama ini level 1 level 2 level 3 karena ini tidak eh apa untuk saat ini tidak kita gunakan dalam bahasa maksud saya tidak kita panggil maaf kalau cara bicara saya agak 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 kurang jelas ya nanti dibuka dibukakan sisi pertanyaan di kolom deskripsi oke oke lanjut nah sekarang kita akan membuat tombol-tombol ini berfungsi bagaimana agar tombol-tombol ini berfungsi nah fungsinya apa itu membuat dia berfungsi sebagai apa nah ini pertama tombol tambah atau betambah betambah ini kita mau buat dia berfungsi oke dia akan menjumlahkan bilangan yang ada disini yang ada disini yang ada disini dan hasilnya itu akan tampil disini nah kemudian b kurang sama dia akan mengurangi bilang ada disini yang ada disini yang ada disini dan hasilnya akan tampil disini sama seperti bagi dan kali oke lanjut saja kita 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 apa buat fungsi atau kita buat tombol kali dulu ya tombol kali ini berfungsi silahkan masuk ke tombol kali dengan mengklik dua kali oke seperti itu tunggu nah sekarang sudah kita sudah masuk dalam listingnya listing programnya nah kita perlu kita kita ketahui dalam visual basic ada namanya public class ini dan n-class public class ini apa ya dia adalah pin semacam pintu-pintu kelas ya seperti itulah Hai dan dimana ini dibukanya pintu dan ini ditutupnya pintu kelas Oh iya n-class kan tutup-tutup kelas selanjutnya seperti itu jadi dibat dimana ada dimana ada pintu pasti ada penutup seperti ini juga pintunya pivot 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 sub di kalian tadi kita klik dua kali kan baik kali atau tombol kali dimana ada pintunya pasti ada penutupnya nah oke sekarang kita buat fungsinya bagaimana jadi ini enggak usah dihapus ya itu kalau dihapus error misalnya saya hapus nah error kan ada greeting kalau greeting seperti ini menandakan error nah kita kembali kan oke ataukah saya hapus disini terlihat nah error jadi memang enggak boleh dihapus mereka adalah satu kesatuan oke langsung saja tadi kita ini kita apa mau membuat tombol kali dimana tombol kali ini berfungsi menambahkan t1 t2 t3 dan hasilnya di t hasil oke kita kembali ke warlisting dalam bahasa pengukur dalam bahasa pengukuraman kita eh menulis program tuh dari hasilnya dulu kita mau buat dia hasilnya dimana misal tadi kan kita mau hasilnya di t hasil titik teks kenapa titik teks eh oke kenapa titik teks kita kembali dulu di sini kenapa titik teks karena yang kita mau isi adalah teksnya teksnya hasil ini nah ini teksnya kan kita mau isi nih misalnya isinya nol nah dia akan terisi di sini nol Oke seperti itu kita kosongkan saya dulu ini juga seperti oke kembali ke listing nah ini error kenapa error karena kode list listingnya listing programnya belum selesai Oke kita lanjut di hasil atau kita hapus saja dulu biar enak dilihat tidak ada error jadi kita membuat hasilnya di t hasil titik teks sama dengan apa-apa isinya hasil ini nah kita isi sesuai dengan apa ya yang diisi di t1 tadi t1 titik teks tambah t2 titik teks tambah t3 titik teks oke jadi nanti eh mau tadikan di kita ada di tujuan ya di tombol kali berarti kita bukan tambah kali kalau bahasa pengkraman eh kali itu bukan simbol X ya atau KDK atau apa X atau X tapi simbol ini bintang itu menandakan kali kalau di visual basic bahasa pengkraman khususnya di visual basic ya Nah setelah seperti itu setelah kita mengetik seperti ini kita bisa langsung lihat apakah buat sudah benar atau tidak dengan mengklik tombol start Oke klik kita langsung klik aja Hai nah coba kita masukkan tombol lengkas 2 2 2 kali 2 4 dikali 2 harusnya 8 Nah kita sudah berhasil ini membuat tombol kali membuat fungsi tombol kali sekarang kita ke tombol tambah eh tombol bagi dulu ya silahkan klik dua kali di tombol bagi sama caranya sama kita copy aja yang di tombol kali tadi kita masukkan ke tombol masukkan ke tombol bagi listinya lalu ubah tandanya menjadi bagi oke kita coba lagi 10 dibagi 2 dibagi 5 2 kan 2 dibagi 1 2 oke betul coba nya sekarang kita masuk di tombol kurang sama caranya di copy aja cuma ganti simbolnya nah oke nanti kita tes kita coba tes lagi di tombol tambah sama tinggal diganti tambah simbolnya Oke sekarang setelah seperti ini kita tes lagi kita tes lagi nah tombol kali tadi sudah kan tombol bagi sudah sekarang ke kita ke tombol tambah eh sekarang kita ke tombol kurang tombol kurang ini apabila kita 10 berarti jika dikurang 5 berarti 5 dikurang dan satu misalnya berarti 4 ya oke hasilnya benar nah sekarang teman-teman sekalian di tombol tambah di sini tombol tambah ini ada sedikit perubahan maksudnya ada sedikit yang berbeda dimana jika kita menekan jika kita masukkan ini angka 1 di sini angka 2 sini angka 3 harusnya hasil yang dapat di sini 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tapi jika kita menekan tombol tambah ini malah hasilnya beda 123 kenapa oke kita akan pecahkan solusinya thread close kita close programnya disini atau bisa juga disini mana-mana ya Nah dalam tambah Hai dalam kasus penjumlahan dia ini simbol tambah dia akan menjumlahkan eh dia akan menambahkan apa bilangan apa yang ada misalnya disini dia akan menemukan apa menambahkan bilangan 123 jadi dia akan menambahkan bilangan 12 dan tiga bukan menjumlahkan dia hanya menambahkan misalnya saya terus disini tiga lagi maka 123 berarti dia menambahkan bukan menjumlahkan nah dengan caranya solusinya agar dia menjumlahkan eh seperti ini kita membuat atau apa eh berikan ketikan file file oke di sebelum ya oke seperti ini ya nah file kan ada file buka kurung terus tutup kurung berarti kita menandah ke bawah ini adalah file file itu apa apa ya ini untuk jika ada yang menjumlahkan dan hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu pokoknya kita gunakan file file ini untuk penjumlahan-penjumlahan seperti itu jika ada yang error oke langsung kita setes saja apakah sudah berhasil atau masih saja 123 yang hasilnya harusnya enam Oh masih sedar-sedara Ayo kita perbaiki lagi jika jika sudah dikasih file begini terus masih saja menambahkan tidak menyumblahkan kita kita tambah lagi file pada setiap komponennya satu titik teks tadi kita kasih file kita kasih file lagi disini kedua titik teks buka kurung tutup kurung dt3 titik teks file lagi ke kurung tutup kurung oke sekarang sudah setiap komponennya di file terus hasilnya juga di file maksudnya dikasih file ha tes apakah dia sudah masih jika masih dia masih menambahkan berarti sangat kelewatan tambah nah hasilnya sudah benar oke kita sudah men apa membuat coding membuat aplikasi sederhana yaitu kalkulator berarti kita sudah menjadi seorang programmer programmer kalkulator oke mungkin cukup sekian dulu dari saya kalau ada kata-kata yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom deskripsi terus mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih kalkulator tapi lebih kalkulator yang lebih meningkat ya ini masih sangat sederhana oke Hai mungkin cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dan yang terima kasih telah menonton